5 orang komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta resmi ditetapkan setelah sebelumnya Komisi ADPRD DKI Jakarta melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 15 kandidat. 5 orang yang terpilih yakni Hari Arahuta Barat dengan skor 15 suara Aang Muhdi Gozali dengan skor 14 suara Selanjutnya Nelvia Gustina Arya Sandi Yuda Dan Har Minus dengan skor masing-masing 12 suara Demikian disampaikan Ketua Komisi ADPRD DKI Jakarta Rabu 23 September 2020 Mujiono menjelaskan Mekanisme yang dipakai dalam fit and proper test berupa tanya jawab dengan tujuan untuk menggali seberapa besar pengetahuan peserta akan persoalan keterbukaan informasi publik Terlebih dengan berakhirnya masa jabatan KIP DKI Jakarta Periode 2016 2020 lalu Maka lembaga negara ini tidak boleh absen demi menyelesaikan perselisihan sengketa informasi publik Harapannya dengan adanya fit and proper test yang kita lakukan sekarang KIP anggota komisioner KIP DKI Jakarta harus profesional dan mampu bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta Yang lalu namanya siapa kita tidak tahu Perannya apa kita tidak tahu Sampai dengan sekarang Kita ingin 5 tahun ke depan Sekarang 3-4 tahun KIP yang sekarang lebih berkualitas Berkualitas buat kepentingan informasi masyarakat Mau bekerja sama dengan DPRD Demi kualitas informasi DKI Jakarta Umas Kertariat DPRD DKI melaporkan